Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Radha Merlias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talk show yang secara informasi inspiratif untuk anda dan juga keluarga inilah Bincang Sehati. Intro Ya pemirsa meningitis, kalau kita ngomongin tentang penyakit meningitis mungkin banyak yang belum ngerti secara mendalam apa itu penyakit meningitis dibandingkan dengan beberapa penyakit infeksi yang lainnya ya padahal meningitis ini juga sangat penting gitu ya untuk kita ketahui apa gejalanya, bagaimana rasanya dan bagaimana cara merawat atau mengobatinya karena dulu ya mungkin sempat nih ada salah satu public figure di Indonesia komedian yang meninggal setelah didiagnosis meningitis seperti itu ya oleh karena itu kita harus tahu apa itu meningitis dan bagaimana cara mengatasinya dan topik yang akan kita bahas hari ini yaitu hati-hati meningitis nah kalau ngomongin meningitis ini kan ada ratkaitannya dengan kepala gitu ya kalau kita ngomongin kepala salah satu penyakit yang mungkin sering kita alami bersama dan rasanya gak enak banget ya di mana-mana yang namanya sakit gak enak ya adalah migren gitu nah kita akan membahas nih mitos fakta seputar migren kita lihat yang pertama di satu sisi kepala seringkali ya kalau kita orang awam gitu ya bukan orang medis ketika kita ngomongin migren pasti pikirnya adalah ya ini terjadi di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu nah kita sebagai orang awam kan ya ngertinya gitu ada dua gitu ya sakit kepala biasa ada yang migren kalau sakit kepala biasa ini nyurangnya kan ke seluruh kepala gitu ya gak hanya di satu sisi saja tapi kalau migren katanya hanya di satu sisi kepala saja nah apakah ini ada ratkaitannya dengan sesuatu hal dari orang tersebut kenapa akhirnya terjadi di sebelah kiri atau di sebelah kanan dan apa bedanya nanti akan kita bahas ya kita lanjut yang kedua setiap orang nah memang sih yang namanya sakit kepala ini pasti semua orang pernah merasakan yang namanya sakit kepala dengan berbagai faktor risiko atau pemicunya gitu ya tapi pertanyaannya kalau dengan migren ini sendiri kan katanya lebih dahsyat lagi ini sakitnya daripada sakit kepala biasa pertanyaannya apakah semua orang pernah mengalami migren nah nanti akan kita bahas ya kita lihat yang ketiga akibat gaya hidup apalagi untuk kita yang tinggal di kota besar seperti Jakarta gitu ya udah lah macet, sering makan junk food, stres kerjaan, problematika rumah tangga, percintaan, dan lain sebagainya nah apakah faktor-faktor risiko tersebut tadi ini bisa menjurus yang akhirnya bisa membuat orang mengalami yang namanya migren nah nanti akan kita bahas juga ya kita lihat yang keempat merusak otak nah yang kita rasakan kalau kita lagi migren apa biasa? pasti adalah nyeri gitu ya di kepala dan kalau kita ngomongin kepala salah satu bagian organ dalam tubuh kita yang sangat penting di kepala adalah otak nah pertanyaannya ketika terjadi migren yang begitu nyeri banget tiba di kepala pasti kita berpikir sebagai orang-orang ini pasti bisa merusak otak gak ya gitu karena kan udah sekali gitu ya ini sakitnya gitu nah pertanyaannya apakah ada hubungan antara migren dan kerusakan otak? nanti akan kita bahas ya kita lanjut yang terakhir efek cahaya terang nah kalau anda lagi migren pasti gitu ya kalau kita lihat cahaya yang terang gitu atau suara yang agak bising dikit ini pasti langsung aduh itu gak enak banget rasanya ya sensasinya itu sangat nyeri sekali apalagi kalau kita lihat cahaya yang terang banget tiba-tiba nah itu efeknya sangat luar biasa nah apakah ada hubungan antara efek cahaya terang dan migren? oke nanti akan kita bahas oke itu tadi beberapa mitos fakta seputar migren dan kami akan membahasnya saat lagi tetap bersama kami di bincang saat itu baik dan masih bersama kami di bincang saat ini tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar satu penyakit yang aduh kalau lagi muncul gitu ya itu bikin pening gitu ini namanya migren nah untuk membahas mitos fakta seputar migren telah tersambung bersama kami ini di sambungan zoom dengan Dr. Hendra Atmah Jaya dokter umum dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkaring Jakarta Barat selamat pagi Dr. Hendra, apa kabar? sehat-sehat ya? oke Dr. Hendra hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin ini hampir setiap orang pernah merasakan gitu ya dan ini kalau terjadi ini mau ngapa-ngapanya juga gak enak gitu karena ini menjadi pusatnya di kepala kita karena aduh nyerinya itu gak tahan gitu nah kita akan bahas beberapa mitos dan fakta gitu ya seputar migren supaya ini bisa menjadi edukasi yang baik untuk masyarakat gitu ya dok ya yang pertama kita bahas apakah benar setiap sakit kepala di satu sisi adalah migren? kita kan sebagai orang umum pasti nih kalau sakit kepala ya secara menyeluruh tapi kalau migren itu satu sisi kepala aja gitu nah pertanyaannya apakah selalu ketika kita terjadi sakit kepala di satu sisi kepala itu namanya migren dok? ya kalian boleh diulangi pertanyaannya oke jadi kan kita kalau orang awam kan berpikir bahwasannya kalau orang sakit kepala kan secara menyeluruh tapi kalau migren ini hanya satu sisi kepala pertanyaannya apakah setiap orang yang sakit kepala di satu sisi saja entah sebelah kiri atau kanan gitu ya dok ya ini pasti migren dok? iya itu apa ya di dalam beberapa saat itu misalnya pada pasien yang migren itu memang nyeri kepalanya hanya di satu sisi saja jadi migren itu termasuk dalam nyeri kepala primer dalam nyeri kepala primer itu ada beberapa macam jadi ada yang nyerinya di seluruh kepala ratanya seperti di isat kemudian untuk migren itu dia hanya nyeri di sebelah saja jadi secara di sisi kiri atau di sisi kanan saja dan ada juga namanya cluster headache itu nyerinya ada bagian-bagian wajah bagian-bagian mata, hidung, mulut jadi dia bukan nyerinya di daerah kepala oke ya jadi seperti itu penjelasan dari dokter Hendry gitu ya ini terkait dengan nyeri yang ada di sebagian kepala nomor dua dok apakah setiap orang memiliki kemungkinan terkena migren? setiap orang memiliki kemungkinan untuk terkena migren itu memang benar namun ada beberapa individu yang memiliki keserundungan lebih besar untuk terjadi migren seperti pada pasien-pasien yang memang secara genetika dari orang tua, dari kakek nenek atau dari saudara memang sering terkena migren jadi genetik itu cukup berpengaruh pada kasus migren ini kemudian pada individu perempuan lebih tinggi kemungkinan untuk terkena migrennya daripada pria oke berarti wanita lebih tinggi daripada pria gitu ya dok ya oke kita lanjut dok yang ketiga apakah benar migren dipengaruhi oleh gaya hidup apalagi kita tinggal di Jakarta gitu ya banyak yang kemudian stress kerjaan macet, gaya hidup makanan junk food, ini pengaruh gak sih dok? gaya hidup cukup berpengaruh ya untuk terjadinya kasus migren terutama dalam beberapa dekade terakhir ini ada pergeseran ya dari penyebab kematian akibat penyakit yang menular menjadi ke lebih tinggi kasus kematian akibat penyakit yang tidak menular seperti dipertensi jadi itu semua dipengaruhi oleh identifikasi kasal ya apalagi teman-teman yang tinggal di perkotaan jadi dari stressor-stressor itu cukup berpengaruh oke dari beberapa stressor yang ada gitu ya dok ya oke kita lanjut yang keempat dok apakah benar migren dapat merusak otak? karena kan kita tahu migren terjadi di kepala dan salah satu yang mungkin kita worry adalah dengan jaringan otak kita apakah benar ada hubungan antara migren dan bisa menyebabkan faktor kerusakan otak dok? ini mitos ya untuk menyeri kepala primer itu seperti yang saya katakan tadi salah satunya adalah migren ya migren itu penyebab terjadinya sendiri masih dalam penelitian ya masih dalam beberapa teori artinya migren itu dalam banyak yang mengatakan kalau misalnya migren itu bisa terjadi karena pelebaran pembuluh darah otak yang menyebabkan aliran darah ke situ lebih berkurang daripada biasanya sehingga bisa muncul gejala-gejala migren ini namun migren sendiri masih biasanya terjadi karena ada gangguan pembuluh darah, penyawa kimiawi di otak tapi pada dasarnya gejala migren itu tidak menyebabkan untuk menyebabkan otak untuk nyiri-nyiri kepala yang harus kita lopadai adalah apabila nyiri itu disertai dengan pasiennya kesadarannya sedikit menurun kemudian pasien-pasien yang ada riwayat dia pernah trauma kecelakaan seperti kecelakaan atau terbentur di daerah kepala kemudian ada sampai kejang-kejang pasiennya kemudian pada pasien-pasien seperti ada riwayat darah tinggi sedang beraktifitas tiba-tiba pintan nyiri kepala yang hebat kejang-kejang nah itu biasanya kita lebih curiga ke arah stroke atau pada pasien-pasien yang dengan infeksi padahal di daerah kepala seperti kalau misalnya kita ingat pada almarhum artis yang di tanah air ya almarhum Olga Syaputra yang meninggal karena meningitis itu karena infeksi di kelapur otaknya jadi pasien-pasien dengan ada demam ada riwayat flu batuk pila sebelumnya kemudian tiba-tiba nyiri kepala hebat kejang-kejang nah mungkin itu salah satu tanda yang perlu kita lopadai dari nyiri kepala nah kalau misalnya hanya migrin saja sih tidak dapat mengusah otak hanya saja cukup mengganggu aktivitas sehari-hari oke cukup mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya dokter Hendra ya ini sangat disayangkan sekali kalau bisa ya kita semua tetap seterus gitu ya dok ya oke dok yang terakhir dok apakah benar cahaya terang dan berkedip ini dapat menyebabkan migrin dok kalau migrin sih pas migrin memang pas lagi migrin gitu ya kita lihat cahaya terang kan agak nyeri juga gitu tapi sebenarnya kalau cahaya terang dan berkedip ini bisa menyebabkan migrin atau enggak dan efeknya ke migrin seperti apa? cahaya terang dan suara bising itu dapat memicu pada pasien-pasien yang mungkin memiliki ketenggulungan untuk menderita migrin ya kemudian ketika serangan migrin juga bisa ada cahaya terang dan suara berisik di lingkungan sekitar maka akan dapat meningkatkan intensitas dari nyeri kepalanya tersebut oke ya berarti bisa meningkatkan intensitas nyerinya sakitnya gitu ya kalau kita ngomongin cahaya yang terang dan juga berkedip baik terima kasih dokter Hendra sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bicara Sati kita doakan semoga kita sehat-sehat terus gitu ya dok ya dan kita tidak mengalami migrin karena migrin itu enggak enak banget gitu ya semua penyakit juga enggak enak terima kasih dokter Hendra sehat-sehat terus dan salam untuk teman-teman tim medis yang ada di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkaring, Jakarta Barat selamat pagi dokter Hendra baik pemerintah selanjutnya kita akan membahas nama kita hari ini hati-hati meningitis bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di atbincangsatidai.tv kami akan segera kembali baik kita masih bersama kami di Bicara Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini hati-hati meningitis bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar meningitis atau seputar ya jaringan yang ada di kepala kita atau otak kita gitu ya anda boleh menghubung kami di nomor 021-290-32-44 atau DM Instagram kami di atbincangsatidai.tv dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami ini di sambungan Zoom dengan dokter Linda Suryaku Suma SPS spesialis saraf dari Rumah Sakit Royal Taruma ya kita sapa terlebih dahulu halo selamat pagi dokter Linda apa kabar? selamat pagi mas Raden apa kabar? sehat-sehat? Alhamdulillah saya juga dokter Linda semoga dokter Linda dan keluarga juga sehat terus gitu ya dok ya oke dok hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sepertinya menjadi momok tapi kita mungkin belum teredukasi dengan baik gitu ya kalau kita melihat ada salah satu public figure tadi juga sempat disebut oleh dokter Hendrik di segmen sebelumnya Olga Syaputra yang katanya dulu didiagnosis terkena meningitis gitu ya sehingga perawatannya sangat luar biasa panjang, intensif dan pastinya sangat it cost a lot gitu ya maksudnya banyak banget biayanya gitu ya nah kita akan bahas meningitis itu sebenarnya apa sih dok? jadi meningitis itu dari dua kata meningan sama itis jadi meningan itu selaput otak itis itu kan radang berarti radang selaput otak radang pada selaput yang menyelubumi otak oke nah kira-kira sebenarnya yang menjadi faktor risiko terjadinya meningitis itu gimana dok? oke jadi sebetulnya selaput otak itu adalah sesuatu yang sulit ditembus karena tubuh kita tuh betul-betul berusaha untuk melindungi otak di dalam maksudnya di otak itu ada yang namanya blood brain barrier atau sawar darah otak jadi benar-benar terlindungi karena itu hanya pada keadaan-keadaan tertentu bisa terjadi radang selaput otak ini misalnya pada orang yang kekebalan tubuhnya gak begitu bagus entah itu pada anak yang masih usia kurang dari 5 tahun atau pada lansiang usianya lebih dari 60 tahun atau pada orang misalnya yang mengalami sinusitis kan banyak tuh ya kasus sinusitis atau infeksi telinga yang cukup parah dan tidak diobati atau misalnya terkena trauma kepala langsung jadi ada retak pada tulang tengkorak sehingga kumannya bisa masuk atau pada orang-orang dengan kekebalan tubuh yang menurun seperti pada penderita HIV AIDS atau pada orang-orang yang sedang minum obat-obat untuk menekan kekebalan tubuh seperti penderita kanker yang lagi menjalani kemoterapi gitu misalnya oke nah sebenarnya dok ada gak sih kan kita taunya cuma meningitis ya meningitis gitu ya dok sebenarnya ada jenis atau tipe dari meningitis ini sendiri gak sih gitu atau sebenarnya meningitis ya cuma satu gitu atau sebenarnya ada beberapa jenis atau tipe dari meningitis gitu dok jadi meningitis sih terutama dibedakan berdasarkan penyebabnya di Indonesia paling banyak sekitar 40% itu meningitis adalah meningitis TBC jadi karena kuman tuberkulos atau kuman dari paru yang kemudian tidak berobat dengan baik kemudian dia nyebar ke otak selain itu juga yang kedua yang juga cukup banyak adalah meningitis viral yang disebabkan karena virus virusnya bisa virus apapun walaupun paling banyak mungkin virus-virus dari saluran cerna seperti enterovirus dan yang ketiga adalah meningitis bakteri yang disebabkan karena kuman itu paling sering karena streptococcus jadi kuman yang sebetulnya asalnya dari tenggorokan kita kalau kita radang tenggorokan gitu kemudian karena kekebalan tubuh kita lagi sangat jelek kemudian kumannya itu naik sampai ke otak kurang lebih gitu oke nah itu kan prosesnya hingga akhirnya terjadi meningitis gitu ya dok ya pertanyaannya kemudian gejala yang dialami oleh orang-orang yang akhirnya ditegakkan diagnosis bahwa oke ini orang ngalamin meningitis gitu dok itu sebenarnya gejala-gejalanya seperti apa? apakah ada gejala khusus yang pasti dengan gejala ini akan mengarah pada meningitis gitu? atau sebenarnya tidak ada gejala khusus secara umum gitu ya soalnya kalau saya sering baca-baca gitu ya dok ya gejalanya itu di awalnya dari kayak flu aja atau demam aja atau sakit kepala gitu kan ini kan gejala umum banget gitu dok maksudnya kan kita akhirnya jadi worry nih yang sakit kepala atau demam gitu kok bisa berakhir pada meningitis gitu ya sebenarnya itu gejala yang umum atau ada juga gejala yang umum dan gejala yang khusus dok? gejala meningitis yang tradisional yang lengkap gitu maksudnya paling sering adalah yang pertama demam kemudian sakit kepala kemudian kuduknya kaku jadi susah untuk menggerakkan kepala karena sakit kalau digerakkan dan yang keempat adalah dia jadi kurang sadar dalam arti bisa jadi nggak nyambung atau cenderung mengantuk gitu nah yang menjadi masalah memang terutama sakit kepala jadi kalau demam demam itu tidak selalu terjadi pada setiap penderita meningitis terutama pada orang yang kekebalan tubuhnya menurun tadi seperti orang lansi yang usianya lebih dari 60 atau yang memakai kemoterapi atau penderita HIV AIDS itu seringkali nggak demam karena emang kekebalan tubuhnya tidak terpicu oleh adanya infeksi nah kemudian yang kedua adalah kaku kuduk masalahnya terus terang bagi masyarakat awam mungkin susah ya bedain terasa tengkuk saya kaku nih semua pemirsa di TV mungkin mulai pegang-pegang tengkuk jangan-jangan saya peningitis nih gitu masalahnya kaku kuduk kan banyak banget penyebabnya syaraf kejepit atau salah bantal juga bikin tengkuk kita kaku kalau udah penurunan kesadaran atau bicara nggak nyambung sih kayaknya semua orang udah mulai aware ya mestinya ya kok kayaknya nggak nyambung ditanya A jawabnya B itu mungkin udah bisa dibawa ke rumah sakit berarti yang kita harus agak hati-hati ini membedakan sakit kepala terutama karena tadi demam bisa iya bisa nggak kalau penurunan kesadaran berarti udah itu sih semua orang udah aware udah harus dibawa ke UGD kalau tengkuk yang kaku itu masyarakat awam susah bedain berarti terutama kita bedainnya kan dari sakit kepala ya nah sakit kepala yang seperti apa sih yang apa khas untuk meningitis sakit kepala pada meningitis itu yang pertama adalah orangnya itu jadi fotofobi jadi takut silo jadi beneran kalau kena silo itu kena cahaya itu sakit kepalanya luar biasa kemudian yang kedua adalah sakit kepala yang intensitasnya jauh lebih tinggi daripada biasanya karena kan semua orang seumur hidupnya pasti dalam suatu saat pernah mengalami sakit kepala tapi kalau misalnya dia biasa minum obat warung gitu obat yang beli sendiri di apotek biasa satu tablet atau bahkan ada pasien yang minum dua tablet itu sembuh kalau itu kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu nah itu kita harus curiga apakah ini sakit kepala yang tidak seperti biasanya atau makin lama makin parah gitu tadinya antara 0 sampai 10 tadinya nilai sakit kepalanya cuma 4 lama-lama jadi 5 lama-lama jadi 6 nah itu kita harus puas pada dan sakit kepala yang disertai gejala lain tentunya kalau udah ada pandangannya kok jadi kayak kabur jadi dobel ngeliat duit setumpuk kok jadi dua tumpuk gitu misalnya kemudian apa ada ngomongnya kok jadi rada susah mengomong sesuatu kok jadi blepetan gitu kemudian atau ada keselak nah itu kita harus curiga bahwa jangan-jangan ini bukan sakit kepala biasa nih gitu oke dok ini tadi kan ada mungkin sakit kepala gitu yang mungkin skalanya dari 1 terus kemudian naik 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya yang skalanya bisa lebih parah banget gitu pertanyaannya itu sebenarnya dengan gejala-gejala katakanlah seperti sakit kepala ini dia akan continue terus maksudnya dari skala 1 tadi ya sampai akhirnya 2 lebih sakit berlanjut terus atau sebenarnya dia hilang-timbul-hilang-timbul dok? itu pertanyaan yang sangat bagus jadi pada intinya sih sebetulnya kalau saya bilang ke mahasiswa saya misalnya cara paling gampang untuk membedain sakit kepalanya ini sakit kepala biasa atau sakit kepala luar biasa sebetulnya adalah dari apakah hilang-timbul atau enggak kalau pada ada kelainan struktur otak entah itu selaput otaknya misalnya terjadi peradangan maka secara teoritis mestinya sakit kepalanya terus-menerus selama peradangnya itu belum sembuh jadi kalau misalnya sakit kepalanya hilang-timbul itu kita lebih curi kita lebih agak sedikit lebih tenang gitu ya misalnya cuma muncul kalau ngeliat mantan nah kalau itu mungkin kita agak kayaknya semoga aman lah gitu maksudnya tapi kalau misalnya terus-menerus lagi terima gaji juga apa lagi tanggal 1 juga sakit kepala setiap saat sakit kepala nah itu mungkin kita harus curiga jangan-jangan ini ada kelainan struktur otak entah itu kembatan entah itu tumor entah itu infeksi penyebabnya bisa macam-macam jadi kalau pada meningitis secara teoritis mestinya sakit kepalanya itu terus-menerus walaupun mungkin bukannya terus nilainya 10 enggak tapi masalahnya itu nilainya enggak pernah 0 jadi kadang 5 kalau ngeliat cahaya jadi 7 atau 8 gitu tapi enggak pernah 0 itu dia masalahnya oke jadi kita harus berhati-hati kalau punya gejala salah satunya sakit kepala yang terjadi secara terus-menerus secara kontinu gitu ya enggak kembali ke 0 ini harus diwaspadai ya oke kalau ngomongin tentang gejalanya dok ini kan sedikit banyak kita sudah paham nih dari dokter Linda pagi hari ini nah kan mungkin ada beberapa penyakit yang dia lebih rentan pada satu jenis kelamin tertentu atau pada range usia tertentu nah kalau meningitis ini ada enggak maksudnya usia range usia khusus dari usia berapa ke usia berapa atau jenis kelamin khusus yang mereka ini kayaknya rentan mengalami meningitis gitu dok atau semua orang sebenarnya rentan juga karena ini judulnya kan infeksi gitu penyakit infeksi gitu dok jadi kalau dalam hal jenis kelamin sih tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan tetapi dari segi umur memang ada ya itu kan apabila pada anak kurang dari 5 tahun atau pada lansia yang usianya lebih dari 60 tahun karena itu ada beberapa vaksinasi yang ditujukan untuk meningitis ini misalnya vaksinasi untuk penemokokus gitu itu antara lain atau untuk niseria meningitis itu adalah vaksinasi yang sering dilakukan untuk misalnya lansia yang hendak naik haji kalau nggak salah itu termasuk salah satu vaksinasi yang diminta kalau misalnya lansia hendak naik haji karena yang kurang dari 5 tahun dan lebih dari 60 tahun itu sangat rentan sehingga memang ada vaksin khusus gitu untuk mereka oke terkait dengan vaksin dok ini sebenarnya harus dilakukan sedari kecil atau pada usia tertentu atau kita sudah dewasa bahkan mungkin tadi kan yang konteksnya mau naik haji kan harus di vaksin meningitis ini juga boleh di lansia atau gimana nih dok? jadi biasanya yang divaksin adalah orang-orang yang kayaknya rentan karena itu vaksinnya terutama ditujukannya untuk anak dan untuk lansia tetapi mungkin pada keadaan tertentu di mana kekebalan tubuh seseorang itu jelek gitu ya di mana orang ini punya resiko yang lebih tinggi daripada orang lain untuk mengalami meningitis ini maka bisa konsultasi dengan dokternya apakah perlu untuk mendapatkan vaksin meningitis oke dok nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas tadi kan dokter sebut hubungan antara meningitis dengan resusia dan juga jenis kelamin pertanyaannya ketika salah satu golongan yang masuk kelompok rentan kan ada anak-anak mungkin karena sistem imun tubuhnya belum terbentuk dengan baik dan juga lansia sebenarnya kalau anak-anak terjadi meningitis ini faktor risikonya apa? apakah sama kemudian dengan faktor risiko pada orang dewasa atau sebenarnya juga kita ngomongin keturunan gitu genetik gitu nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya gitu ya Rokya baik pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-29032-444 atau DM Instagram kami di at Bincang Saatidai TV kami akan segera kembali baik kita masih bersama kami di Bincang Saatidai dan kita masih membahas tema kita hari ini hati-hati meningitis masih bersama dengan dokter Linda Suryakusuma SPS spesialis saraf dari rumah sakit Royal Taruma dokter Linda kita lanjut lagi ya ini kita bahas sedikit aja tadi kan mungkin kita ngomongin tentang range usia gitu untuk anak-anak sendiri kan mungkin masuk sama dengan yang lansia tadi ya memang kelompok yang memang sistem imun tubuhnya belum terbentuk secara bagus atau kurang bagus gitu berarti anak-anak juga rentan mengalami ya dok ya? iya betul anak-anak lansia karena itu kekebalan tubuh mereka jelek sehingga kan di otak itu ada perlindungan khusus ya mungkin yang menjadi masalah otak itu adalah otak itu betul-betul terlindungi punya sistem perlindungan jadi kuman itu susah masuk tapi begitu masuk yang sistem perlindungan tubuh kita pun susah untuk masuk melawan kumannya gitu itu masalahnya jadi gerbangnya itu ketat begitu ada yang masuk ya ditutup lagi gitu karena itu kayak yang faktor-faktor peradangan itu gak bisa melawan kumannya karena mereka pun gak bisa masuk ke otak karena tertutup gitu langsung berarti vaksin waktu anak-anak untuk pencegah meningitis juga boleh ya dok ya? boleh memang ada beberapa vaksin yang ditujukan untuk itu oke dok nah pertanyaannya kemudian ini kan infeksi dok ya penyakit infeksi nah kalau kita ngomong infeksi kan orang berpikir menular gitu ini berarti menular juga atau enggak atau gimana nih dok? eh jadi meningitisnya sendiri sih gak menular tapi kumannya memang kumannya itu menular dalam arti yang tadi kan paling sering penyebab meningitis kan satu TBC TBC kan termasuk penyakit yang menular karena itu antara lain faktor resiko meningitis itu apabila tinggal di asrama gitu misalnya tinggal di tempat yang berdekatan itu juga termasuk salah satu faktor resiko meningitis kemudian yang kedua adalah virus virus yang paling sering pada anak-anak antara lain adalah enterovirus dari pencernaan juga virus yang cukup sering adalah herpes virus virus cacar itu juga lumayan bisa menyebabkan meningitis dan juga virus campak itu juga bisa menyebabkan meningitis karena itu angka kejadian misalnya nih angka kejadian meningitis di Amerika dari yang saya baca tuh jauh meningkat beberapa tahun belakangan setelah mulai ada gerakan anti-vaksin itu kan di Amerika antara lain mulai ada orang-orang yang anti-vaksin bilang vaksin ini bisa menyebabkan apalah-apalah sehingga banyak yang nggak divaksin nah padahal angka kejadian meningitis itu tadinya udah sangat rendah di Amerika dan sekarang naik lagi berkali-kali lipat karena ada sebagian masyarakat yang anaknya nggak mau divaksin misalnya gitu kemudian juga dan yang ketiga adalah bakteri bakterinya itu yang paling sering adalah bakteri dari tenggorokan yang tadi saya sudah katakan oke dok tadi dokter menyebut ada mulai dari yang virus untuk campak TBC dan antrovirus untuk yang pencernaan gitu ya dok ya ini kan beberapa hal yang mungkin bisa akhirnya menuju pada yang namanya meningitis nah kalau kita berbicara yang antrovirusnya tadi dok yang pencernaan kenapa ditanya tentang pencernaan karena kan kita tahu ya yang namanya sistem imun tubuh kan katanya sebagian besar dari pencernaan nih dok gitu nah berarti ini kondisian seperti apa gitu yang antrovirus ini dari pencernaan apakah berasal dari makanan atau seperti apa dan akhirnya bisa berujung pada meningitis dok oke jadi kalau antrovirus itu penyebarannya fekal oral fekal oral maksudnya dari saluran cerna ya mulai dari mulut sampai dengan anus ya jadi yang paling sering misalnya nih misalnya anaknya diare misalnya gitu ya kemudian neneknya bantuin ke toilet habis itu udah bersihin dan sebagainya tapi misalnya nih neneknya sendiri cuci tangannya gak cukup bersih gitu kemudian makan yaudah berarti kumannya masuk tuh jadi bisa menular kan oke seperti itu ya jadi memang ya masa pandemi ini kita diajarkan untuk jauh lebih bersih salah satunya mencuci tangan gitu ya dok ya iya mencuci tangan kayak di rumah pun cuci tangan cuci tangan betul dan dengan air mengalir gitu ya dok ya nah ngomong-ngomong tentang pandemi dok nah ini kan pasti banyak orang yang ya ngomongin mengaitkan gitu antara satu penyakit dengan covid satu penyakit tentu dengan covid gitu apalagi kalau kita ngomongin beberapa comorbid yang apa ya prevalensinya lumayan tinggi juga selama pandemi ini salah satunya kan seperti diabetes melitus gitu hipertensi dan lain sebagainya pertanyaannya kalau meningitis dok ini ada tidak kasusnya dan sedikit atau banyak hubungan antara meningitis dan risiko terpapar dari covid-19 atau mungkin orang dengan riwayat meningitis atau orang dengan covid dan akhirnya bisa berujung pada meningitis atau yang lainnya atau gimana nih hubungannya dok oke mungkin hubungannya adalah keduanya sama-sama apa gampang menyerang kita ketika kekebalan tubuh kita rendah tadi mas Raden sempat nyebut diabetes nah itu betul tuh itu salah satu faktor resiko meningitis juga kan diabetes faktor resiko covid diabetes juga faktor resiko meningitis pokoknya keadaan dimana kekebalan tubuh kita rendah jadi orang yang misalnya nih lagi kena covid kekebalan tubuh dia rendah ya dia pasti lebih rentan untuk terkenal lagi infeksi tambahan infeksi tambahannya itu bisa berupa meningitis atau sebaliknya misalnya orang yang lagi kena meningitis kan meningitis penyakit berat ya masuk ICU kemudian bisa aja dia kemudian terpapar oleh covid itu bisa tapi yang menjadi apa perhatian khusus di kalangan medis adalah ada gak sih orang covid yang gejala pasien covid tapi gejalanya ini beneran gak khas bukan batuk atau diare gitu tapi gejalanya itu meningitis gitu sakit kepala tadi ya sakit kepala demam kemudian tengkok kaku ada gak sih ternyata ada beberapa laporan kasus yang menyebutkan bahwa ada nih pasien-pasien covid yang gejalanya itu gak tradisional tapi gejalanya itu malah gejala meningitis gitu dan ditemukan kuman covid di dalam cairan otaknya tapi sih kasusnya gak terlalu banyak oke biasanya kasus yang ditemukan di diagnosis awalnya covid atau meningitis dok jadi pertamanya yang dari beberapa kasus yang saya baca itu kan memang dia gejalanya meningitis jadi dokternya pertamanya ya kita treat sebagai meningitis tapi karena lagi pandemi tentu sampai semua pasien rawat inap memang di screening covid kan ya di rumah sakit karena itu ketika ketemu covid kemudian ketika dibiakkan kumannya ketika dibiakkan kuman dari cairan otak kan kalau pasien meningitis salah satu standar prosedurnya adalah kita tuh harus periksa cairan otaknya cairan otaknya tuh dibiakkan kuman apa gitu yang bakalan keluar waktu dibiakkan ternyata kuman yang keluar tuh misalnya cuma satu yaitu si coronavirus itu karena itu kita bisa baru bisa bilang bahwa ini-ini meningitis yang disebabkan karena coronavirus oke lalu ketika ada satu diagnosis yang sudah ditegakkan pada satu pasien tertentu dengan covid dan meningitis treatment yang dilakukan apakah ke meningitisnya dulu atau covidnya dulu atau secara berbarang atau gimana dok oke jadi ada dua hal sama seperti pada covid sebetulnya ada dua hal yang menyebabkan perburukan pada pasien meningitis yang pertama adalah infeksinya sendiri yang kedua adalah respon kita yang berlebihan terhadap respon tubuh kita yang berlebihan terhadap infeksi kuman jadi yang dilakukan adalah yang pertama dalam kaitannya dengan infeksi misalnya kumannya apapun kalau kumannya covid berarti kita berikan obat untuk covidnya kemudian kalau kumannya TBC kita kasih obat buat TBC kalau kumannya entrovirus kita kasih obat buat entrovirusnya yang kedua adalah kita menjaga supaya respon imunnya itu gak berlebihan karena itu pada beberapa pasien meningitis baik meningitis maupun pada beberapa pasien covid yang bukan meningitis pun kita memberikan obat yang berfungsi untuk agak mengendalikan kekebalan tubuhnya supaya gak berlebihan responnya karena kalau berlebihan justru kalau di covid itu terkenal dengan istilah cytokine storm badai badai imun jadi imunnya itu ngebuat badai bukan cuma perang biasa tapi perang perang bubat oke dok ini setelah kita tahu ternyata ada hubungan juga meningitis ini dengan covid karena berkaitan juga dengan sistem imunitas berarti ini memang harus dijaga ketat banget sekarang apalagi masa pandemi prokes harus benar-benar ditegakkan gitu ya dok ya supaya bisa menghindari atau meminimalkan risiko ya terpapar covid terpapar meningitis dan lain sebagainya gitu ya dok ya nah sekarang kita akan berfokus pada sisi pengobatannya dok sebenarnya pengobatan seperti apa yang dilakukan ketika seseorang sudah terdiagnosis oke meningitis gitu dok apakah kemudian harus melihat riwayat kesehatan seseorang tersebut atau seperti apa untuk melakukan treatment yang pas untuk pasien ini oke jadi betul banget tuh Mas Radha yang pertama pasti kita melihat riwayat kesehatannya orang tersebut yang pertama harus dilakukan pastinya adalah mencari tahu kumanya apa jadi sebelum kita menangani pasien meningitis itu sebelum masuk antibiotik apapun dianjurkan untuk ngambil dulu darah dan ngambil dulu cairan otaknya sebelum kita masukin obat apapun supaya nggak nggak keburu ketutup kumanya oleh antibiotik jadi diambil dulu cairan otak dan diambil dulu darah lalu buru-buru masukin obat anti kumanya apapun itu kumanya kemudian yang kedua adalah yang tadi Mas Radha katakan kita lihat teruai penyakitnya apakah ada sesuatu yang bisa menyumbang apa pada terjadinya infeksi ini misalnya diabetes apakah kadar gulanya terkendali apa nggak kalau kadar gulanya nggak terkendali harus buru-buru dikendalikan kemudian yang ketiga yang tadi ya bahwa perburukan pada pasien COVID eh sorry perburukan pada pasien meningitis itu juga dapat disebabkan karena reaksi peradangan yang berlebihan karena itu kita kadang ada sebagian pasien kita memberikan obat yang berfungsi untuk mengendalikan respon imunnya supaya nggak berlebihan gitu itu adalah yang secara umum kemudian yang berikutnya mungkin adalah setelah teratasi infeksinya semua udah teratasi masalahnya adalah pada meningitis ini angka kematian dan angka kecacatannya itu lumayan jadi angka kematiannya sekitar 25% angka kecacatan rata ya rata untuk semua kuman ada beberapa kuman yang angkanya lebih tinggi tapi rata untuk semua kuman itu angka kematiannya sekitar 25% angka kecacatannya itu di atas 30% jadi walaupun udah membaik pun kadang-kadang ada gejala sisa gejala sisanya misalnya paling sering adalah gangguan kognitif nah itu nanti perlu rehabilitasi lagi apalagi misalnya pada anak-anak kan ya kalau pada anak-anak selagi otaknya lagi masa perkembangan kemudian terkena peradangan yang lumayan parah kan itu akan menyebabkan kerusakan sel otak sehingga menyebabkan sekuel jangka panjangnya antara lain gangguan kognitif pada pasien meningitis oke dok ini sangat luar biasa sekali penjelasan dari dokter Linda tapi kita harus baca DM Instagram dulu dok dari pemirsa bicara sahati ini ada yang tanya saya bacakan ya dok ini dari Ad Agnesia dok ketika malam hari kepala saya rasanya kayak ada sengatan kecil seperti kesetrum paginya saya sakit kepala ini mungkin apa dan solusinya gimana cara ngobatinya gitu dok gimana ya dok oke jadi ada beberapa kemungkinannya maksudnya kita kan gak tau riwa penyakitnya Mbak Agnes tadi ya oke tapi pada umumnya paling sering ya nyari kepala itu paling sering muncul munculnya itu sore dan malam kenapa karena ketika seseorang beraktivitas pada umumnya itu mereka itu teralih pikirannya dari nyeri sehingga gak terlalu keras gak terlalu merasakan sakit nah setelah selesai aktivitas setelah mau istirahat baru tuh kerasa nyerinya habis itu yang kedua adalah ada beberapa nyeri yang memang timbulnya ketika tidur karena ketika tidur itu terjadi penumpukan CO2 karena kita ketika tidur itu nafasnya kan gak gitu pokoknya agak lebih dangkal jadi karena itu terjadi penumpukan CO2 kalau terjadi penumpukan CO2 itu pembuluh darah otak itu cenderung lebih melebar sehingga pasiennya itu akan lebih merasakan sakit kepala daripada waktu bangun oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Akmas dan semoga sehat-sehat terus ya oke dokter Linda nanti kita di segmen selanjutnya kita kan tadi sudah bahas meningitis apa penyebabnya dan pengobatannya juga gitu ya dan hubungannya juga dengan COVID makanya kita harus berhati-hati nah nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips menjaga kesehatan otak kita gitu ya supaya kita tidak terkena ya meningitis ataupun tadi yang di segmen sebelumnya migre dan lain sebagainya gitu ya dok oke apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan otak nanti akan kita bahas bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di kami akan segera kembali baik kita masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini hati-hati meningitis gitu ya dan di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan dokter Linda Surya Kusuma SPS spesialis saraf dari Rumah Sakit Royal Taruma dan di segmen terakhir ini kita akan membahas tips untuk menjaga kesehatan otak supaya kita sehat terus otaknya tidak meningiti sedang migre dan lain sebagainya dok ya dokter Linda yang pertama adalah olahraga nah seberapa penting sebenarnya olahraga dengan kesehatan otak kita dok oh sudah banyak penelitian apa yang bahwa jadi yang penting dari olahraga adalah olahraga itu menyebabkan otak kita itu lebih plastis lebih plastis itu berarti lebih lentur ya kalau kok bisa ya otak lentur tapi emang bisa bisa ya doknya otak lentur ya maksudnya gak cuma gak cuma tangan kita yang lentur tapi otak itu lentur dalam arti dia itu lebih tahan terhadap stres apapun stres itu bukan cuma stres psikis ya tapi juga stres fisik termasuk infeksi itu namanya juga stres stres terhadap fisik gitu nah kalau apa dan ada banyak penelitian baik dari segi kognitif maksudnya dari segi kecerdasan itu juga orang yang beraktifitas fisik secara teratur itu pasti dia akan apa lebih tahan otaknya terhadap infeksi lebih tahan terhadap pikun juga olahraga juga meningkatkan hormon endorfin jadinya lebih tahan nyeri jadi banyak banget efek positif dari olahraga oke lebih bahagia juga ya dok ya iya endorfin oke oke dok kita lanjut yang kedua dok setelah olahraga makan makanan yang sehat nah ini kan kita apalagi kita tinggal di Jakarta ya dok ya kayaknya kalau mau kemana-mana males pesen makanan dari aplikasi online dan semuanya rata-rata junk food karena junk food itu yang katanya enak gurih dan nikmat hubungan dengan makanan sehat dan kesehatan otak gimana nih dok oke jadi mungkin yang kaitannya terutama dengan atherosclerosis itu ya jadi kalau makanan yang kurang sehat kan biasanya makanan yang tinggi kolesterol tinggi kadar asam uratnya kemudian tinggi kadar gulanya itu biasanya yang identik dengan makanan yang gak sehat nah makanan-makanan itu semuanya meningkatkan resiko atherosclerosis jadi menyebabkan penuaan nah pengerasan pada pembuluh darah jadi pembuluh darahnya itu jelek karena pembuluh darahnya jelek berarti aliran darah yang ke otak juga jelek kalau aliran darah yang ke otak jelek ya berarti sel otaknya dapat makanannya kurang optimal sehingga dengan demikian ya pasti apa daya tahan otaknya itu gak terlalu bagus gitu apalagi kalau untuk anak-anak ataupun lansia gitu ya dok ya kalau bisa ya tidak hanya anak karena ada lansia juga sebagai kelompok rentan sistem imun tubuh yang masih kurang baik gitu ya dok tapi juga semua umur kalau bisa makan makanan yang sehat gitu ya supaya bisa terhindar dari segala jenis menakit dan salah satunya bisa berakibat baik kalau kita makan makanan yang sehat pada kesehatan otak kita ya dok ya oke kita lanjut yang ketiga dok cukup istirahat nah istirahat ini juga penting atau tidak dok apalagi masa pandemi ini dok ya ketika kita ngomongin faktor risikonya kan agak lumayan tinggi juga tadi kalau kita ngomongin covid ada hubungan juga dengan meningitis nah sekarang ini kan kita WFH dan ternyata WFH itu bukan jam 9 sampai jam 5 lagi kayaknya bahkan mungkin jam 9 ketemu jam 9 lagi gitu dok ya nah ini istirahatnya agak kurang dan mungkin stressernya juga lebih tinggi gitu nah ada hubungan dok cukup istirahat dengan kesehatan otak kita karena mungkin pas istirahat otak kita bisa istirahat juga atau gimana nih dok oh iya banget maksudnya otak itu tidur itu terutama dibedakan jadi stadium tidur 1, 2, 3, 4 paling paling kalau bisa masuk sampai ke stadium tidur 4 gitu sampai ke yang rem slip karena sebetulnya ketika tidur yang dilakukan otak itu adalah sinkronisasi gelombang otak jadi yang tadinya gak sinkron dia sinkronin gitu jadi ya pasti penting jadi dia berusaha untuk menyelaraskan lagi yang udah kacau balau waktu dipakai WFH di pagi dan siang hari gitu oke kalau kita tidurnya kurang kita gak bisa masuk sampai ke stadium tidur 4 tuh apa biasanya misalnya baru masuk atau cuma siklus tidurnya cuma sekali jadi orang itu biasanya siklus tidurnya mestinya berulang-ulang dalam satu malam supaya pokoknya proses sinkronisasi sebetulnya tidurnya itu proses sinkronisasi otak jadi ya kalau kurang tidur ya otaknya kurang sinkron kali ya oke jadi proses sinkronisasi dari ya level 1 sampai level 4 tadi gitu ya dok ya bagaimana kemudian kita rem slip yang di level keempatnya makanya mungkin kalau orang kurang tidur gitu ya dok ya tadi kan tidur itu proses sinkronisasi kalau kurang tidur kurang sinkron makanya kalau orang kurang tidur ya kita ajak ngomong kadang-kadang gak nyambung ya dok ya iya betul iya betul ya dok ini kayaknya pengalaman pribadi nih ya sering ngobrol sama orang yang kurang tidur jadi gak nyambung dok oke dok kita lanjut yang keempat dok stop alkohol dan rokok gimana nih dok hubungannya lagi-lagi dengan atherosclerosis itu karena kalau alkohol alkohol itu dua hal yang pertama adalah alkohol itu intinya adalah gula dia kan apa isinya ya etanol itu kan gula sebetulnya dan dia juga menyebabkan gangguan pada penyerapan vitamin B nah yang pertama kan gula sendiri dapat menyebabkan atherosclerosis pengerasan pembuluh darah otak yang tadi efeknya jelek tuh seperti pada makanan yang jelek-jelek itu sama yang kedua adalah dia juga alkohol itu mengganggu penyerapan vitamin B padahal vitamin B itu adalah salah satu vitamin yang paling esensial untuk searaf gitu jadinya ya dua hal itu udah otaknya udah pembuluh darah mengeras kita lembah lagi penyerapan vitamin B itu terganggu jadi alkohol itu dalam dua hal itu kemudian yang kedua kalau merokok merokok ya ada dua hal lagi-lagi yang pertama adalah racun-racun yang ada di dalam rokok racun-racunnya itu mempunyai sifat oksidan jadi oksidan itu mempercepat proses penuaan otak kemudian yang kedua juga menyebabkan atherosclerosis pengerasan pembuluh darah otak yang tadi sama seperti makanan yang jelek itu juga atherosclerosis nah rokok di samping punya racun-racun yang emang langsung sifatnya adalah oksidan langsung merusak sel dia juga menyebabkan pengerasan pembuluh darah oke itu tadi beberapa tips yang disampaikan oleh dokter linda gitu ya untuk kemudian yang salah satunya juga mungkin kalau kita punya riwayat penyakit metabolik juga harus diwaspadai gitu ya dok ya baik terima kasih dokter linda pagi hari ini sudah berbagi informasi bersama kami dengan aura yang cerianya ini bisa mengedukasi masyarakat dengan baik kita nantikan nanti mungkin episode-episode selanjutnya kita bahas dengan topik-topik yang lain bersama dengan dokter linda terima kasih dok saya seterus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman tim medis yang ada di rumah sakit Royal Taruma selamat pagi dok selamat pagi baik memirsa bagi anda yang memiliki kritik dan saran anda boleh menghubungi kami di nomor 08-89-8100-5000 atau anda bisa follow media sosial kami di saya Raden Madhlias pamit sampai jumpa dan happy long weekend selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati